Pemerintah tegas menyatakan tidak ada keringanan bagi partai politik yang sedang bersengketa pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahap 2 mendatang. Menkumham menyatakan tidak ada lagi pendekatan politis untuk mewadahi parpol yang memiliki masalah internal. Hal ini dibahas dalam ratas di istana mengenai RUU Pilkada. Pencalonan kepala daerah dipastikan akan menuruti azas kepastian hukum. Dalam Pilkada Serentak lalu, pemerintah sempat memberi keringanan bagi parpol bersengketa dengan memperbolehkan calon yang didukung kedua kepengurusan untuk mendaftar. Kali ini aturan main sepenuhnya berdasar pada undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi. Menko, Polukang tentang penyelesaian sengketa partai politik yang berkaitan dengan pencalonan pada waktu pendaftaran calon kepada daerah oleh partai politik. Kita mengandung ajas kepastian hukum, kalau pada Pilkada Serentak yang lalu ada pendekatan politik dalam penyelesaiannya, dalam pendaftaran sehingga ada partai politik yang harus mendaftarkan calonnya, harus didukung oleh dua kepengurusan. Maka pada saat sekarang ini semua partai politik yang hendak mencalonkan harus partai politik yang telah terdaftar di kementerian yang menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ada sengketa, maka sengketa itu akan diselesaikan sesuai dengan undang-undang partai politik yaitu Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai ini adalah final binding dan memang didaftarkan kembali di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ada penyelesaian yang masih berlangsung di pengadilan, maka rujukan adalah keputusan partai politik yang terdaftar terakhir kalinya. Yang terakhir yaitu walaupun sedang bersengketa antara dua kepengurusan, mana yang terdaftar terakhir itu yang menjadi itu. Kalau sudah ada keputusan berkukatan hukum tetap. Terima kasih.